Intro Salam Sejahtera Malaysia Berita seterusnya di petik daripada MalaysiaKini.com Bertajuk Sultan Kedah Kalimah Allah Hak Eksklusif Umat Islam Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlisya Hari ini bertitah kalimah Allah adalah hak eksklusif untuk umat Islam. Baginda Sultan bertitah orang bukan Islam dilarang menggunakan kalimah itu kecuali untuk tujuan yang bukan menyekutukan Allah dengan apa juga ciptaannya. Kalimah Allah adalah nama khas kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa Allah yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah menamahkan dirinya dengan nama Allah dan Allah ini hanya disembah dengan sebenarnya oleh umat Islam sahaja. Tita Baginda Orang bukan Islam sama sekali tidak dibunarkan menggunakan kalimah suci ini kecuali untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk menyekutukan Allah dengan apa-apa juga ciptaannya. Tita Baginda Demi meneruskan kesinambungan keharmonian sejagat Tanpa mengirak agama dan bangsa setiap lapisan rakyat di negeri Kedah Darul Aman yang diwarisi sejak zaman berzaman Beta menyeru seluruh anak negeri bumi bertua ini agar segera berhenti daripada berbahas dan berdebat apatah lagi mengusik kesucian kalimah Allah seperti yang telah dikanunkan mengikut hukum syarak dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa di negeri Kedah Darul Aman. Tita Baginda lagi Perlu diingat jika isu kalimah Allah ini tidak ditangani dengan penuh berhati-hati di bawah suluhan wahyu dan kedaulatan undang-undang Beta amat bimbang Di penghujungnya seluruh manusia akan terperangkap dalam pertikaman lidah dan permusuhan yang tiada berkesudahan yang akhirnya boleh menggugat kerukunan hidup dan kestabilan negeri dan negara Tita Baginda lagi Sekian berita Salam sejahtera Malaysia Daulat tuanku